Bahkan sebuah studi di Universitas South Park Inggris menyatakan bahwa membaca Al-Quran terbukti efektif meredakan stres, gelisah, dan kecemasan. Dan Dr. Andri Abdul Rahman, dosen MIPA, adakun menyatakan hal yang serupa bahwa suara bacaan Al-Quran dapat memiliki tingkat relaksasi paling baik. Jadi tidak heran jika Insinyur Abdul Din membuat sebuah karya buku yang berjudul Al-Quran The Healing Book. Subhanallah. Assalamu alaikum ya ahi ya uffi Assalamu alaikum ya ahi ya uffi Atamashah ilal Baghdad Wala tansa ihmi lirribah Iza kuntum umat muhammad Adibu salami bin nashad Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nakhmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur an husina Wa min sayi'at a'amalina Man yahdi Allah Fala mutillalah Wa man yudnil fala hadialah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu Wa rasuluhu La nabiya ma'adhan Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan nikmatnya Terus menerus Siang dan malam tanpa perhitungan Yang maha terjaga Yang tidak pernah menggantuk Dan tidak tidur Yang maha hidup abadi Dan maha memelihara Semua makhluknya Pemberiannya Tidak terhitung dan terkira Tak ada ungkapan syukur Yang keluar dari lisan Sang hamba yang lemah ini Melainkan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam Senantiasa kita curahkan Kepada nabi kita Pujaan hati kita Kekasih hati ribuan juta muslim di dunia Muhammad bin Abdillah Yang berbunyi luhur dan mulia Nasabnya Dengan semulia-mulia Ucapan dan doa baginya Allahumma salli wa sallim wa barih alaik Yang terhormat Para dewan juri Yang wajahnya berseri-seri Ba' mentari di pagi hari Para jirin wa hadirat sekalian Serta teman-teman tercinta Kebanggaan bangsa dan agama Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Sebuah untayan hikmah Yang berjudul Al-Quran sebagai penolong Di saat susah Penenang di saat gelisah Dan bertunjuk di saat salah Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Pernahkah kita merasa gelisah Karena begitu berat Dan begitu banyaknya beban Yang harus kita bawa Misalnya ketika kita kekurangan harta Atau seseorang yang kita cintai Meninggalkan kita Baik itu untuk sementara waktu Atau selamanya Sehingga menyebabkan semangat kita patah Kemudian pasrah Lalu menghentikan langkah Dan akhirnya Kita memutuskan untuk mengalah Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Padahal Salah satu penyebab Kenapa kita gelisah Adalah karena kita jauh dari Al-Quran Hati kita menjadi hampa Gelap Kumuh Dan gersah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Basabda Inna alladhi Laisafi Jaufihi Syai'un Minal Al-Quran Kalbait Al-Kharbi Orang yang tidak memiliki Hafalan Al-Quran Sedikit pun Adalah seperti rumah kumuh Yang mau runtuh Hadirin yang dirahmati Allah Yang insya Allah Penghuni syurga semuanya Amin Allahumma Amin Salah satu keutamaan Membaca Al-Quran Setiap hari Adalah bisa memberikan syafaat Di hari kiamat Mengapa bisa demikian? Dijelaskan dalam hadis Membaca Al-Quran Dapat mendatangkan kebaikan Dan kemuliaan Yang tidak pernah dibayangkan Oleh manusia sebelumnya Bahkan juga Akan terjadi pada hari kiamat Dengan kemuliaan yang sangat besar Bahkan Dikatakan lagi Dalam hadis riwayat Abu Daud Bahwasannya Bagi anak yang membiasakan diri Membaca Al-Quran Semata-mata hanya terena Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kedua orang tuanya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan melindungi Kedua orang tuanya Dan memberikan kenikmatan Termasuk mahkota Pada kepala mereka Sebagai tanda keberkahan Ku putuskan Satu impian Aku ingin Jadi hafiz Kur'an Ku akan bertahan Walau sulit Melalakkan Allah beri aku Kekuatan Ku impikan Sepasang mahkota Untuk berikan Untuk berikan Di akhirat Kelab Sebagai pertanda Bahwa kau sangat Ku cinta Aku cinta engkau Karena Allah Ku cinta Ku harap doamu Selalu dalam hati Ku cinta Berharap bersama Di syurganya Nanti Teman-teman Sekalian Al-Quran Juga menjadi Jalan hidup Menjadi Petunjuk Bagi setiap Umat manusia Dan rugilah Orang-orang Di dunia Dan di akhirat Apabila mereka Tidak membaca Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah Al-Baqarah Ayat 1 dan 2 Yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alif lammim Zalikal kitab Al-Quran 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 Tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka Yang bertakwa Maha benar Allah Dengan segala Firmannya Hadirin yang berbahagia Dari ayat di atas Jelaslah Bahwa kita harus Berpedangan pada Al-Quran Sebagai jalan hidup Artinya Al-Quran Menjadi landasan Pertama Setiap amal Langkah Kita hidup Di dunia ini Namun Ironisnya Kita yang mengaku Sebagai umat Islam Yang memiliki Petunjuk dan pedangan Kitab suci Al-Quran Jangankan mengaji Atau Mengkaji Al-Quran Membacanya pun jarak Bahkan tidak pernah Ketika Sehari saja Kita tidak membaca Koran Atau lihat media sosial Dan cetingan di Instagram Bingungnya Tidak terubat Tapi Manakala kita Tidak membaca Al-Quran Enjoy saja Tanpa beban Astagfirullahaladzim Hadirin walhadirat Rahimakumullah Begitu banyak Bukti Keajaiban Al-Quran Dalam hidup kita Hasil penelitian Dr. Ahmed Al-Qudi Di klinik besar Florida 120 eksperimen Terhadap 5 kategori Relawan Yang 97% Terbukti Menyebutkan Lentungan Ayat suci Al-Quran Dapat memberikan Perubahan Fisiologis Yang besar Bagi tubuh manusia Berupa penurunan Depresi Dan kesedihan Meningkatnya Ketenangan jiwa Dan Terjadinya Penanggalan Berbagai macam Penyakit Bahkan Sebuah studi Di Universitas Southport Inggris Menyatakan Bahwa Membaca Al-Quran Terbukti Efektif Meredakan Stres Gelisah Dan Kecemasan Dan Dr. Andri Abdul Rahman Dosen NIPA Adapun Menyatakan Hal yang serupa Bahwa Suara Bacaan Al-Quran Dapat Memiliki Tingkat relaksasi Paling baik Jadi Tidak heran Jika Insinyur Abdul MENG Membuat Sebuah Karya buku Yang berjudul Al-Quran The Healing Book Subhanallah Begitu Banyak Manfaat Yang kita Dapatkan Ketika Kita Semakin Dekat Dengan Al-Quran Membaca Mendengarkan Dan Menghafalnya Bisa Menjadi Obat Bagi hati Hadirin Oh Hadirin Di antara kita Ada gak Yang sedang Gundah Gulana Atau Galau Merana Kalau ada Don't worry Be happy Tidak usah Jauh-jauh Mencari Obatnya Obatnya Adalah Al-Quran Al-Quran Adalah Obat Dari segala Obat Menenteramkan Hati Oleh sebab itu Hadirin Sekalian Yakinlah Bahwa Al-Quran Adalah Sebagai Pendolong Di saat Kita Susah Penenang Di saat Kita Melisah Dan Petunjuk Di saat Kita Salah Mari Tingkatkan Interaksi Kita Dengan Al-Quran Dengan Selalu Rajin Membacanya Mentadabulinya Dan Menghafalnya Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Mohon Dimaafkan Saya Akhiri Dengan Sebuah Bantun Pak Taufik Jahit Kopiah Kopiah Menjahit Berdu Yang Utuh Wadilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi